Halo semuanya, balik lagi sama aku Oke, di video kali ini kita mau unboxing sekaligus review lagi Yang mau kita review kali ini adalah mesin kopi Nah, mesin kopi ini dibeli lewat online shop ya Jadi, bagi kalian yang tertarik sama mesin ini bisa klik link di description Nah, ini adalah mesin espresso ya Dari Cavalier Kemudian untuk spesifikasinya Ini dia Jadi, untuk tipenya sendiri adalah CFR10B Untuk wattnya cukup gede, sekitar 1450 watt Ini ada dua tipe warna, silver sama bake Aku pilih yang bake Di pembelian mesin ini juga akan dapat beberapa perangkat untuk buat kopi ya Tapi sebelum aku spill, kita bakal dapat apa aja Yuk, kita buka dulu mesin kopinya dari kardus ini Nah, inilah dia yang akan kita dapat Yang pertama, dapat gelas steam susu Ini warnanya cakep banget sih Yang kedua, kita dapat stampernya Stampernya berat, antep, bagus Terus, warnanya juga seragam ya Yang selanjutnya, kita dapat porta filter Ini juga antep, bagus Terus, warnanya juga seragam dong Dan disini sudah ada filter yang sudah terpasang ya Nah, selanjutnya kita dapat filter kedua Jadi, tadi yang terpasang sudah ada satu Dan ini satu lagi Berarti kita dapat dua nih Berintilannya sudah Sekarang kita kemasin kopinya Oke, ini bentuknya sama warnanya lucu banget ya Oke, kita mulai dari colokannya Colokannya nanti kayak gini Panjangnya tuh sekitar 1 meter Nah, untuk yang ini adalah alat steam susunya Nah, kemudian yang belit-belit ini adalah alat pengukur espressonya Kemudian yang di sebelah atas ini Sudah ada beberapa tombol Ada tiga ya Yang paling tengah adalah untuk on-off-nya Kemudian kanan-kirinya itu mau berapa mili Kalau yang sebelah kiri itu 30 mili Kalau yang kanan 60 mili Nah, kalau yang ini untuk steam susunya Karena alatnya juga mungil Steam susunya juga cukup mungil ya Ini bisa dicopot Kalau udah bisa dipasang lagi seperti ini Kemudian untuk tatakannya ini dari plastik ya Ini juga sama dari plastik Sekarang kita geser ke arah belakang ya Di belakang ada tangki Yang terbuat dari mica Kapasitasnya 1 liter Di dalamnya udah ada isinya Ada dua kayaknya nih Yang pertama kita dapet sendok Yang kedua kita dapet begini ya Tapi aku gak tau ini fungsinya untuk apa ya Kalau ada yang tau komen ya Ini saluran air ke bawahnya kayak gini Untuk buka pasang micanya cukup mudah Nah, sekarang kita isi Tapi ini udah aku cuci ya Kita isi sampai tanda maksimalnya Kalau udah langsung aja kita tutup Nah, di bawah ini udah ada minimalnya Di atas udah ada maksimalnya ya Sekarang kita nyalain Ini udah aku colokin Dan sekarang baru ketip-ketip nih Kita nunggu sampai lampunya itu diem Nah, kita beralih ke sampingnya Di sini udah ada beberapa pilihan Kita mau steam, coffee Terus paling kanan adalah panas, air panas Untuk air panasnya nanti aku spill di akhir ya Kita mau buat kopi dulu Untuk kopinya aku pake kopi bubuk aja Untuk gramnya aku pake di 16 gram Sorry nih pada jatuh semua kopinya Karena emang amatir Dirapiin dulu kali ya Nah, sekarang kita stamping ya Nah, kayaknya ini udah cukup Dan langsung aja yuk kita buat kopinya Karena kita mau buat kopi Maka kita pilih copy Kemudian baru dipencet Mau berapa mili Aku pilih yang kanan Soalnya aku mau yang 60 mili Nah, ini sedang proses ya Nah, oke ini udah jadi Dan langsung aja kita ambil Biarin aja deh netes Untuk yang 60 mili Nanti jadinya segini ya Baunya udah oke banget Dan berhasil Menurut aku sih Bau sama rasanya udah kayak kopi yang beli Udah oke banget lah pokoknya Kalau udah jangan lupa Dicopot terus dibersihin Bisa dicuci Tapi kadang aku lap aja sih Kalau pas dicuci ini Aku copotin semua Nah, sekarang aku mau cobain Steam susunya Jujur aja aku belum pernah Nge-steam susu Jadi ini pertama kalinya Susunya udah siap Sekarang kita puter Ke alah steam susu Dan kita tunggu aja Alatnya itu bekerja Nah, untuk awal Akan ada air yang keluar kayak gini Ini dibuang aja airnya Setelah itu akan keluar gasnya Setelah selesai ini Dicopot Terus langsung deh Bisa kita pakai Nah, nggak berapa lama Ini susunya udah jadi hangat Berbusa dan Ngembang gitu Jadi kalau udah hangat gitu Udah berhenti aja Langsung aja kita cobain ya Jadi Aku cuma nonton Sekilas doang Tapi aku pertama kalinya Nih nuang kayak begini Dan Ini ngawar aja ya Jadi jangan dibully Ternyata susah loh Kalau belum Tahu caranya gitu Nih Tapi kayaknya aku mau bentuk Bulet aja kali ya Di akhir-akhirnya ini Kayak ada busa-busanya gitu Tapi tetap aja ini Aku anggap berhasil Karena ya ada putih-putihnya Ada latte-nya ya Nah, kalau yang tadi Percobaan pertama Ini percobaan Nge-steam susu yang kedua Di sini aku jauh lebih santai lagi Aku usahain Lebih lama dikit lagi Sampai kita sentuh Di cup-nya ini Jadi udah anget gitu Udah Sepertinya udah cukup Kita puter ke arah kopi Biar steam-nya itu berhenti Nah, ini dia hasilnya Ini Jauh lebih bagus Daripada yang tadi Jadi strukturnya Kayak jauh lebih kental aja Dan Iya, ini lebih bagus Daripada yang tadi Tuh Aku gambarin Udah bisa Walaupun aku Nggak ngerti caranya Yes Ini jauh lebih bagus Lebih kental Busanya juga Nggak begitu banyak Kayak yang tadi Kalau kalian Nggak percaya Nih, aku bandingin nih Yang kanan tuh Yang pertama Yang kiri Yang kedua Jadi menurutku Ini alat Dari bentuknya Itu lucu Ramping Dan Bagus Pokoknya aku suka Dari peralatan-peralatannya Juga Antep Bagus gitu Kayak nggak murahan Tapi emang ini Mesin kopi Nggak murahan Harganya juga lumayan 2,7 juta Aku bukan pecinta kopi Yang cinta banget gitu Cuman aku Cukup suka sama kopi Dan untuk rasanya Menurutku Ini udah kayak Kopi yang beli Jadi kalau mau dibandingin Sama kopi maker Yang kayak Manual-manual gitu Ya jelas beda banget Ini tuh udah Kayak yang beli pokoknya Dan untuk cafe latte Yang aku buat ini Walaupun Bentuknya Seperti ini Tapi ini rasanya Enak loh Aku puas dari Semua-maunya Cuman Yang aku sayangin Cuma bagian Tatakannya ini aja Karena tatakannya ini Terbuat dari Plastik ya Coba aja Kalau udah dibesi Bukan besi deh Stainless lah Cuma yaudah lah Gak apa-apa Ini udah Seneng banget aku Oh iya Oh iya Oh iya di bagian Steam susunya Ini tadi Pas habis dipakai Dia tuh langsung Berkerak dan kering gitu Dipersihin Susah Tapi ternyata Cara gampang bersihnya Itu pakai Lap yang basah Terus di Kosok-kosok aja Sampai bersih Oke aku rasa cukup Sekian video gue kali ini Terima kasih udah nonton Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye